Intro Suasana duka atas berpulangnya almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Ardiansyah kehadapan sang pencipta masih sangat begitu dirasakan. Kini suatu hal yang membuat heboh baru saja terjadi. Yang mana pada Senin 8 November kemarin, foto mendiang Vanessa yang ada di atas makamnya hilang. Merasa sangat kecewa atas hilangnya foto sang putri tercintanya, ayah dari Vanessa Angel pun ungkapkan rasa kecewa dirinya setelah tahu bahwa foto mendiang sang anak telah hilang yang diduga diambil oleh orang tak bertanggung jawab. Setelah diselimuti oleh kabar duka, kejadian memilukan atas hilangnya foto mendiang Vanessa Angel pun hingga sampai saat ini menimbulkan sebuah banyak pertanyaan terkait keberadaan foto jari almarhumah Vanessa Angel. Lantas, dimanakah kira-kira keberadaan foto jari mendiang Vanessa Angel? Rasa kehilangan atas kepergian mendiang Vanessa hingga sampai saat ini memang tak akan pernah hilang dalam ingatan ayah jari Vanessa yang hingga kini masih terus mengingat momen-momen indah bersama putri kesayangannya. Tak hanya tinggalkan sebuah kenangan, mendiang Vanessa Angel pun secara diam-diam telah meninggalkan semua warisan untuk sang ayah dan sang adik yang sangat ia cintai. Lantas, apa yang diwariskan oleh mendiang Vanessa Angel untuk sang ayah dan sang adik tercintanya? Jangan kemana-mana, tetap saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep, Kami sajikan kabar lengkap, menjalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Tutup usia pada 4 November 2021 lalu, suatu kejadian menghebohkan baru-baru ini terjadi di makam almarhumah Vanessa Angel yang mana telah terjadi suatu kejanggalan atas hilangnya foto Vanessa yang terletak di sekitar Pusara. Hal itu pun kini membuat para netizen merasa terheran-heran atas hilangnya foto Vanessa yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Lakukan ziarah kubur untuk kesekian kalinya, ayah dari almarhumah Vanessa pun ungkapkan rasa kecewa dirinya setelah tahu foto putrinya telah hilang. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati, selamat menikmati. Itu juga foto siapa yang ambil. Saya kecewa sekali sampai foto diambil. Saya nggak tahu siapa yang ambil. Tapi yang jelas saya kecewa sebagai keluarga armahum, baik dari Bibi dan saya. Khususnya Vanessa, putri saya, fotonya hilang. Ya sudah, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti kalau misalnya memang ada lagi, kita taruh lagi di makamnya Vanessa. Iya, mamanya Bibi kemarin juga bilang, abis sholat subuh, terus ke sini, terus dikunci sampai yasinannya di luar. Saya kecewa banget sampai seperti itu. Tapi memang karena dikunci masih subuh atau memang, saya juga nggak dibuka, saya belum buka. Memang benar, ada benar. Jadi yasinannya di luar. Gala sudah pulang, tapi kondisinya kan memang masih belum membaik ya, tinggal penyembuhan. Rencana sih hari ini saya ke sana, ke rumah Gala. Oh iya, nanti ada. Nanti saya akan komunikasi dulu sama bapak, sama ibunya Bibi, sama keluarga, kita sama-sama bawa Gala. Tapi belum dalam waktu dekat ini ya, karena besok dua hari lagi kita kan tujuh harian. Jadi kami akan bawa pasti Gala ke sini. Saya belum dapat komunikasi untuk Mbak Siskanya, jadi masih dalam perawatan di Surabaya. Hilangnya foto almarhumah Vanessa Angel yang berada di sekitar pusara makam, hingga saat ini masih menimbulkan sebuah tanda tanya, terkait keberadaan foto Vanessa yang kini telah hilang. Menjadi saksi mata sebelum terjadi hilangnya foto Vanessa, petugas area pemakaman yang berjaga pun akhirnya buka suara dan turut menceritakan sebelum kejadian tersebut terjadi. Hilang, kalau masalah hilang terus terang, saya enggak tahu ya. Mungkin karena kemarin hujan, sobek, kena air gitu kan. Mungkin ada yang nyimpen di mana dipindahin gitu. Kalau umumannya diambil sama orangnya terusnya enggak mungkin lah kan gitu. Fotonya semestinya saya kan di sini sampai jam 6, jam 5, enggak mungkin kalau umumannya ada yang ambil, saya mesti tahu. Walaupun mau di malam juga enggak mungkin pintu semua terkunci gitu. Mungkin kalau orang umumannya yang jahit bisa naik pakir, ya mungkin bisa ya, saya enggak tahu lah. Tapi bapak enggak lihat ya? Kalau enggak lihat ya, saya enggak tahu. Sudah enggak ada. Kapan Pak mungkin sudah enggak ada foto itu Pak? Dari pagi banyak-banyak yang diharasi banyak. Ada tiap hari ada? Ada tiap hari ada. Banyak, rame-rame. Kalau rame ya kemarin dah, hari Sabtu dah. Kemarin si hubungin dari jam 5 pagi dah. Jam 5 pagi suruh dikali. Eh, tahu-tahu, ada keluarga dari sana minta dipercepat. Kita jam 3 udah mulai-mulai. Jam 3 pagi. Jam 7, jam 6 harus rapi. Ya alhamdulillah sampai jam 7 rapi. Ya tahu kalau Pak Manimu minta diandungin dua kan, saya kan tahu dari pengurus Bapak Cisukri. Ya kan? Kalau dimintanya dua, satu lubang dua jenazah itu. Suami istri. Ini warga-warga disini enggak enak nih jalanan macet, gitu kan. Ya kan? Banyak yang lapor pada bilang sama Bapak Cisukri. Mendingan tenda dibongkar racet dah gitu. Walaupun masalah munjara-sijara, enggak apa-apa dah. Ya kan? Tapi kalau masalah tenda, bongkar racet dah. Merasa sangat kehilangan orang yang ia sayangi semasa hidupnya. Kini sangat dirasakan oleh adik dari almarhumah Vanessa Angel yang bernama Mayang. Melakukan ziarah untuk pertama kalinya Mayang. Adik dari Vanessa itu pun tak bisa membendung air matanya ketika harus menerima kenyataan atas takdir yang telah memisahkan dirinya dengan sang kakak yang sangat ia sayangi. Sambil menahan air matanya, Mayang adik dari Vanessa itu pun turut menceritakan sebuah firasat. Dan pesan terakhir dari sang kakak yang saat ini telah pergi untuk selamanya. Ya terima kasih, ya hari ini saya ziarah karena adiknya juga dari kemarin sejak kakaknya kecelakaan juga gak bisa tidur, kurang makan. Saya juga semualah sama keluarga ya, terutama memang Mayang ya, sangat terpukul sekali, kebat kecelakaan kakaknya. Dan hari ini Mayang dan saya ziarah ke makam Vanessa dan Bibi. Ya untuk pertama kalinya Mayang ke sini. Kemarin waktu hari kedua, saya kan ke sini, tapi dia sakit badannya. Soalnya kan kemarin waktu pemakaman kan hujan, jadi badannya sakit, jadi belum bisa ikut. Dan baru hari ini Mayang. Dan tadi juga saya bilang kalau misalnya memang gak enak badannya gak usah ikut, karena memang saya mau ke sini kan. Mamahnya juga lagi sakit ini, semua kita lagi sakit gitu. Mamahnya sakit di rumah, gak bisa ikut. Mayang juga sebenarnya lagi sakit, cuman dia memaksain, mau ikut, mau ikut. Ya udah, saya bawa. Jadi ini Mayang yang pertama sejak pemakaman kemarin. Sedih ya, masih sedih sampai sekarang? Gak kuat ya, ya mati yang pasti Mayang, sedih, ditinggal kakaknya. Karena setahun terakhir ini sangat-sangat dekat sama Mayang. Sangat-sangat dekat. Sangat perhatian banget sama Mayang. Dia sangat-sangat kehilangan. Makanya kemarin waktu jenazah datang, dia yang ingin peti jenazahnya dibuka. Saya gak kasih, tapi dia yang pingin sekali. Tapi keluarga saya khususnya memutuskan untuk peti jenazah tidak dibuka. Jadi Mayang sangat-sangat kehilangan. Dia ingin mencium, memeluk Vanessa untuk yang terakhir kalinya. Tapi saya bilang sudah lah, kirim doa saja, ikhlasin saja. Kak Vanes kira-kira ini suka kirim uang jajan aku, Rp1.500.000. Gak biasanya Kak Vanes kalau kasih uang jajan aku segitu. Gak biasanya. Intinya belajar yang rajin. Semangat, jangan lupa doain Kak Eca. Iya kecewa saya. Saya sangat kecewa. Sebagai keluarga besar semua, baik Bibi, baik saya juga sangat kecewa. Jadi kemarin juga ada beberapa orang yang datang, akhirnya minta maaf ke saya, ke orang tuanya Bibi. Karena dia buat konten yang gak elok, gak layak di makamnya Vanesha. Dan minta maaf sama saya langsung, ada dua orang, tiga orang langsung minta maaf ke rumah Bibi. Kemarin datang langsung saya bilang, yaudah jangan diulangin lagi. Jadi biarkan Kak Vanesha sama Kak Bibi tenang, jangan dibuat konten seperti itu. Kepergian almarhumah Vanesha Angel dan Bibi Ardiansyah hingga saat ini membuat keluarga yang ditinggalkan masih merasakan pedih yang amat mendalam atas takdir yang kini telah memisahkan segalanya. Namun sebelum kejadian maut tersebut terjadi dan menghilangkan nyawa Vanesha, ternyata aktris yang sering berperan dalam film FTV itu ternyata telah mewariskan sebuah asuransi jiwa untuk sang ayah dan sang adik kesayangannya yang bernama Mayang. Setelah tahu dirinya telah diwariskan sebuah asuransi jiwa oleh putrinya, ayah dari Vanesha Angel pun mengaku terkejut dan terharu atas sebuah warisan berupa asuransi yang ternyata telah dibuat oleh Vanesha sebelum dirinya tutup usia. Iya, saya juga baru tahu dari Bang Milano, Bang Milano yang bicara ke saya. Jadi waktu itu, jauh sebelum Vanesha menikah dengan Bibi itu sudah dia memilih polis asuransi dan katanya sih atas nama saya kalau dia meninggal, terus untuk Mayang, itu saya sampai nggak percaya, saya tanya lagi ke Bang Milano, Bener, itu Bang, bener, bener, Dedi, itu saya, ya tidak menyakit sama sekali. Tapi saya juga belum lihat polisnya seperti apa, saya belum lihat, itu saya baru dengar kabarnya dan saya dengar langsung dari Bang Milano, Bang Milano yang bicara ke saya, karena Bang Milano juga yang mengurus asuransinya pada saat Vanesha tersandong kasus konstitusi online waktu di Surabaya. Ya terharu juga, ya luar biasa gitu. Jadi ternyata saya nggak bisa, ya saya nggak bisa bicara banyak dulu ya, karena saya belum lihat gitu sebenarnya apa benar apa tidak gitu. Ini kan masih belum, saya masih belum lihat polisnya, tapi Bang Milano yang bicara ke saya seperti itu. Dan Mbak Juan juga bilang sama, katanya ada asuransi yang dibayar pada saat, waktu sebelum menikah dengan Bibi, itu saya merindik. Tapi Dedi tidak tahu soal itu? Tidak tahu sama sekali, itu Bang Milano juga yang bilang, baru kemarin Bang Milano, Dedi dibicarakan ke saya, Vanesha ingat ya itu ada polis nanti, kalau nggak Dedi yang mencairkan itu nggak bisa, karena ada warisnya saya, katanya. Oh gitu Bang, saya nggak tahu Bang, gitu. Kata Bang Milano, ya dulu saya ngurus waktu Vanesha di Mendaeng. Saya pada saat sampai nangis gitu ya. Gak nyangka ya? Ya nggak nyangka ya. Gak nyangka ya. Jadi ya biarkan proses hukumnya berjalan aja, Dedi sama keluarga menunggu aja proses yang sedang dilakukan oleh tim investigasi dari pihak kepolisian. Oh belum ada, belum ada, belum ada, minta maaf-maaf. Kondisi kian membaik Gala Sky, putra dari almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Ardiansyah, yang menjadi salah satu korban selamat atas kejadian kecelakaan maut yang terjadi di Tol Jombang. Kini sudah berada di Jakarta setelah harus menjalani perawatan di Surabaya, akibat luka memar di wajah yang dideritanya. Terkait perkembangan Gala, Ayah Handal Bibi Ardiansyah ungkapkan jika cucunya itu masih alami trauma akibat kecelakaan tersebut. Alhamdulillah si Gala hari ini sudah pulang, cuman kondisinya memarnya itu masih kayak gitu, masih hitam. Namun fisik secara apa sudah mulai segar sih. Insya Allah mudah-mudahan tambah hari, tambah baik lah. Tapi untuk tampil dan untuk di-expose belum kenapa, dia takut semua orang. Takut segar, takut semua orang. Takutnya istilahnya malu aja sih dia. Ya namanya catu di atas mobil ya mungkin dilempar-lempar dalam mobil kali ya, sehingga trauma dia. Jadi mungkin badan itu kan banyak yang di biru-biru kan, memar-memar. Sehingga sakit, jadi dipegang aja mungkin sakit-sakit kali ya. Saya tiba-tiba itu jam sembilan, jam Banyakarta. Tentuilah enggak ada, semuanya aman, cuman bagian sini aja. Di bagian mata, bagian mata cuma ada lebam doang, sisi lebam. Karena kemarin di sini tuh ada robek ternyata, kan kemarin bengkak teman-teman itu. Jadi belum kelihatan setelah kempes, bengkaknya baru kelihatan ada robek dan harus dijahit. Dan udah selesai penjahitan, ada cuma operasi jahit doang, tiga jahit. Kita lihat dulu perkembangannya, bagaimana perkembangan keadaannya. Kalau dia sehat-sehat saja, ya mungkin kita enggak perlu ke rumah sakit. Tapi kalau membawa demam panas atau apa, ya otomatis kita akan bawa ke rumah sakit. Jadi untuk sekarang perkembangannya, saya rasa cukup bagus lah. Penanganan selama hari Surabaya, kalau menurut saya sih bagus sekali, bagus. Alhamdulillah, karena bagus penanganan dengan kondisi jatuh seperti itu, makanya bisa pulang hari ini. Kalau penanganannya yang enggak bagus, ya mungkin enggak bisa pulang hari ini. Enggak ada ya? Enggak ada. Ada di rumah sakit apa, itu dengan si Uti yang tahu nanti abamanya. Pokoknya di Jakarta ada perujukan gitu. Oh, ke dekatan saya sama Gal, karena saya itu kan dekat banget sama abang saya, sama Kak Vanes juga, jadi hampir separuh saya ke sini. Kalau lebih dekat lagi si Uti, jadi setiap pertama kali datang, dan dia juga udah tahu nama saya, manggil Ai-Ai. Saya sering gendong. Iya, karena sering gendong. Dan si Uti juga, kalau mau digendong cuma sama Uti, sama susternya. Kalau masalah adanya orang-orang yang ingin mengadopsi, saya berterima kasih sekali, itu kan kebanyakan teman-teman pedi atau pengusaha yang ingin mengadopsi. Saya sangat berterima kasih sekali atas niat baik gitu. Kalau kata orang kampung saya, ya itu memang harus diterima dengan hati yang lapang kan gitu ya. Namun demikian, sejauh kami masih mampu, sejauh kami masih bisa, saya akan coba sekuat tenaga. Insya Allah, mudah-mudahan saya, namun saya akan tetap mencapkan masukan-masukan dari orang-orang yang ingin mengadopsi galanya. Itu saya belum pernah lihat dan tidak pernah lihat, tapi saya rasa itu tidak perlulah ditanggapi ya. Namanya mungkin adalah orang-orang iseng, orang-orang ya, kan selalu ada saja mencari, mengeruk suasana atau mencari keuntungan dalam kondisi seperti sekarang ini. Padahal kalau dia bawa kan ke hati nuraninya, betapa kami ini sedang terluka sekarang musibah yang kami timpa, menimpa kami. Namun mereka berani juga membuka konten-konten atau membuat konten-konten. Itu sangat saya sayangkan. Mudah-mudahan semuanya itu bisa berhenti dengan sendirinya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube Cumi Cumi. Bersama Cumi Camp Indep.